Menerus dari dinasti Taruman Gar Oke teman-teman karena Jengwanara ini berkaitannya dengan Kerajaan Galuh pada sekitar tahun 612 Masehi Yang waktu itu rajanya adalah Proti Kendayun Menjadi seorang raja pertama dari Kerajaan Galuh Purba ya teman-teman Diteruskan oleh anaknya ya yaitu Mandi Minyak Kok Mandi Minyak ya teman-teman Padahal minyak sekarang mahal Dilanjutkan oleh Sena atau Brata Senawa Dan dilanjutkan lagi oleh Purba Sora Dan diambil alih oleh Sanjaya Jadi Purba Sora itu merebut ya Memberontak kepada Raja Sena Dan Purba Sora itu kemudian diberontak lagi oleh Anaknya Prabu Sena yaitu Raden Sanjaya Di zaman ini Kerajaan Sunda dan Galuh Disatukan kembali oleh Raden Sanjaya Yang kemarin Sunda itu dibagi menjadi dua Dan disatukan lagi oleh Raden Sanjaya Beriung langkahnya melangkah gontai Hatinya terluka atas sikap seorang raja Dan dia berjanji pada dirinya sendiri Bahwa Prabu Barma Wijaya kelak akan dipenjara Seperti diri seekor monyet Tak bisa berbuat apa-apa hanya berkauk Di dalam ruangan Hari berganti hari Kerajaan semakin tidak terkendali Baru pejabat senang mabuk-mabukan dan berjudi sabung ayam Ini diakibatkan oleh Prabu Barma Wijaya yang senang main sabung ayam Rakyat Galuh kehilangan pemimpin yang dulu bidaksana Mereka namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa Mungkin ini sudah kendaksang yang tunggal Bukan hanya rakyat Galuh yang merasakan Dewi Pangrajab dan Dewi Naganingrum juga merasakan hal yang sama Mereka sering dibentak dan diperlakukan kasar Dan mereka tidak pernah digauli lelakiatnya suami dan istri Ini mengakibatkan mereka kesepian dan hidupnya Tertekan di dalam istana Namun mereka hanyalah perempuan Tak bisa berbuat banyak hanya pasrah Suatu malam ketika mereka dirundung kesedihan Mereka tertidur pulas di kamarnya masing-masing Lalu mereka bermimpi ada bulan jatuh ke pangkuan mereka Awalnya mereka hanya menganggap itu hanyalah bunga tidur Tapi mimpi itu selalu saja datang Di saat mereka tidur membuat mereka semakin gelisah Dan kegelisan itu tidak bisa disembunyikan Mereka melaporkan ke Prabu Barma Wijaya Bagaimana mungkin mimpi itu datang Tidak Prabu Barma Wijaya terkejut Hamba berdua juga gelisah menikahkan itu Raka Prabu Jawab Dewi Prangrayab Sedangkan Dewi Nagar Ringrum hanya diam tertunduk Lalu apa pendapatmu? Tanya Prabu Barma Wijaya Bagaimana jika kita minta pendapat Uwabatara Lengser? Dewi Nagar Ringrum angkat bicara Prabu Barma Wijaya terlihat enggan Namun mau tidak mau Ia harus memanggil Uwabatara Lengser Sebab dialah satu-satunya penasehat kerajaan Yang dipercaya oleh kedua ratu Uwabatara Lengser memasuki istana Dia bersimpu di hadapan raja Dan mendengarkan seluruh cerita kedua Dewi itu Kepalanya memanggut-manggut Ilmu batinnya sangat tajam Sehingga dia mengetahui bahwa Sebenarnya ada hal tersembunyi di kerajaan ini Hamba hanya bisa mengusulkan Untuk meminta petunjuk dari Petapa Ajar Sukarshi Dia Petapa yang sangat sakti Petapa Ajar Sukarshi Prabu Barma Wijaya terkecut Dia baru dengar nama Petapa Itus Selama hidup di kerajaan Galuh Dia seorang Petapa Yang tengah singgah di tanah Parahyangan Gusti Ilmu tafsirnya sangat tinggi Dan dia memiliki sifat arif bijaksana Dari mana Uwabatara Lengser mengenalnya Kata saat Prabu Panjang ceritanya bagi indah raja Tapi hamba hanya bertemu Ketika hamba menyepi di hutan larangan Prabu Barma Wijaya terdiam sejenak Matanya seolah berpikir Dan menimbang-nimbang usulan Uwabatara Hanya saja selama ini Dia memang tidak pernah Membutuhkan jenis seorang Petapa Untuk urusan kerajaan Baginya semuanya bisa ditangani Dengan caranya sendiri Baiklah Panggil dia Serup Prabu Barma Wijaya Setelah lama berpikir Seluruh prajuritika akan untuk mencari Keberadaan Ajar Sukarshi Namun tidak mudah untuk mencari Petapa sakti itu Raja sendiri sudah berhari-hari murung Dia memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya Tapsir mimpi bukanlah mimpi Menandakan bahwa kedua dewi akan hamil Namun mana mungkin Dia tidak pernah tidur Bersama dengan kedua dewi itu Di tengah kegelisahannya Seorang prajurit melaporkan Bahwa pencarian Petapa Ajar Sukarshi menemukan hasil Petapa sakti tengah menuju ke istana kerajaan Prabu Barma Wijaya memanggil Serupan jabat kerajaan sekaligus Uwabatara Lengser Dan dewi pangrenyap Juga dewi naga lingkung Mimpi ini sudah bisa terjadi kepada wanita yang akan mengandung Ucap Ajar Sukarshi Dia tersenyum kepada Prabu Brawijaya Hamil Kedua istriku hamil Bagaimana bisa Prabu Barma Wijaya bangkit dari singgah sananya Semua yang hadir terdiam Memandang aneh kepada raja yang terlihat sangat gelisah Tentu saja dewi pangrenyap dan dewi naga lingkung juga gelisah Mereka sadar bahwa Prabu Barma Wijaya tidak pernah menyentuhnya Prabu Barma Wijaya menyadari Ekspresinya mengejutkan Para pejabat kerajaan Seharusnya dia bahagia mendengar Kehamilan kedua istrinya Baiklah Aku bahagia mendengarnya Tapi apakah kedua anaknya perempuan Sebab aku Aku mendambakan Anak perempuan Kata Prabu Barma Wijaya Sebenarnya dalam hatinya Ia sangat marah Sebab Ia tidak ingin mendapatkan anak laki-laki yang dipastikan Akan merebut kekuasaannya Keduanya anak laki-laki Baginda Raja Jawab pertapa ajar sukarshi Mendengar jawaban pertapaan ajar sukarshi Prabu Barma Wijaya murka Batinya yang tidak ingin Ada anak laki-laki Yang memang sudah menjadi pertanda akan kehancuran dirinya Dia bangkit lalu mencabut keris saktinya Lalu ditusukan ke dada ajar sukarshi Namun keris itu bengkok Tidak mempan menghujam dada ajar sukarshi Semua yang hadir terengangah Mereka tidak percaya akan yang dilihatnya Tidak ada satupun yang mampu melawan keris sakti sang Raja Wabatara manggut-manggut menyaksikan itu semua Kini dia yakin bahwa Prabu Barma Wijaya Bukanlah Prabu Permana di Kusumah Sebab tidak setiap orang mampu menggunakan keris sakti Kecuali Raja itu sendiri Namun teka-teka siapa sebenarnya Prabu Barma Wijaya Belum terjawab Masih terlalu jauh untuk diteropong dengan ilmu kebatinan Apakah baginda ingin menghandaki aku mati Bila i begitu maka hamba akan mati Setelah berkata begitu Ajar sukarshi jatuh tak bernyawa Barma Wijaya segera memusatkan kesaktiannya di telapak kaki Lalu mendeng mayat Petapa ajar sukarshi Mayat itu terlempar jauh Lalu jatuh ke hutan larangan Namun perlahan mayat itu berubah menjadi seekor naga Lalu masuk ke dalam gua di hutan larangan untuk bersemedi Sementara itu di kerajaan usai mayat itu terlempar jauh Keadaan semakin genting Prabu Barma Wijaya murka dan semakin semena-mena Peristiwa keanehan di kerajaan setelah berganti Wujudnya Prabu Permana di Kusuma Semakin menjadi perbincangan rakyat dan petinggi kerajaan Apalagi Dewi Pangrenyap dan Dewi Nagan Ringum Tiba-tiba hamil dan tidak disukai oleh suaminya sendiri Yaitu Raja Galuh Beberapa bulan kemudian Dewi Pangrenyap mengelahirkan Seorang anak laki-laki bayi yang putih dan mungil Prabu Barma Wijaya melihat bayi tersebut terasa benci Dan khawatirnya tiba-tiba sirna Lalu dia memberi nama Hariang Banga Tentu saja Dewi Pangrenyap senang Bahwa Prabu Barma Wijaya tidak membunuh anak yang dilahirkannya Berbeda dengan Dewi Nagan Ringum yang masih hamil tua Ketika Prabu Barma Wijaya mengunjungi bilik pribadinya secara ajaib Janin dalam kandungan Dewi Nagan Ringum berbicara lantang Barma Wijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu Semakin banyak kau melakukan hal-hal kejam Kekuasaanmu semakin pendek Ucapan bayi itu membuat Prabu Barma Wijaya marah besar Namun dia tidak bisa membunuh janin tersebut Jika membunuhnya maka harus membunuh Dewi Nagan Ringum Dia mengatur siasat menghasut Dewi Pangrenyap Yang sudah memiliki dasar sifat angkuh dan cemburu Dirayunya Dewi Pangrenyap untuk memusnahkan bayi Dewi Nagan Ringum ketika lahir Dengan alasan Hariang Banga Akan menjadi raja pengganti Prabu Barma Wijaya Dewi Pangrenyap terhasut ketika Dewi Nagan Ringum akan melahirkan Dia lalu memerintahkan Dewi Nagan Ringum Diganti oleh anak anjing Setelah menyadari bahwa Dewi Nagan Ringum melahirkan bayi anjing Dia sangat bersedih Prabu Barma Wijaya memerintahkan Uwabatara untuk membunuh Dewi Nagan Ringum Di hutan larangan Prabu Barma Wijaya menjemarkan fitnah bahwa Dewi Nagan Ringum dikutuk Namun Uwabatara Lengser tidak membunuhnya dia malah membangunkan gubuk di hutan dan merobek baju Dewi Nagan Ringum lalu melumiri pakaiannya dengan darah bayi anjing untuk melestarikan tempat Dewi Nagan Ringum Kelak tempat ini diberi nama Gunung Gelis dan hutan tempat berdiamnya Dewi Nagan Ringum sampai sekarang disebut hutan larangan dan sangat tabu bagi para pejabat yang masuk ke hutan tersebut hutan tersebut tempat kediaman Dewi Nagan Ringum yaitu berada di Dayulur Cilacap tepatnya berada di daerah Cilwa dan Gunung Gelis berada di daerah Gunung Gelis Wanerja hutan larangannya masuk ke wilayah Teluhur Gunung Gelisnya masuk ke wilayah Wanerja di Lacap, Jawa Tengah bangkai anjing yang tadi darahnya diambil buat baju Dewi Nagan Ringum dibuang ke sungai yang kemudian hari kelak sungai tersebut bernama Cibaganjing Cibaganjing asal kata dari cahit bugang anjing yang akhirnya mengalir dari hutan larangan Dayulur melalui Gunung Gelis sampai ke Madura sampai bermuara di sungai Citandui untuk teman-teman yang ingin menonton filmnya tentang Gunung Gelis hutan larangan dan sungai Cibaganjing silahkan teman-teman klik link di atas atau silahkan teman-teman kunjungi deskripsi video karena saya telah mengupload videonya di tempat lain dikisahkan Aki Balagantrang dan Nini Balagantrang yang sedang mencari ikan di sungai Citandui dikejutkan oleh sebuah keranjang yang berisi bayi Aki Balagantrang ini meyakini bahwa bayi tersebut adalah keturunan raja sebab sangat berbeda dengan bayi-bayi biasa yang lahir di desanya desa setersebut kelak bernama Geger Sunten keyakinannya semakin kuat semakin lama bayi itu besar dan tumbuh menjadi pemuda rupawan gagah perkasa dan memiliki kecerdasan pemuda itu sangat berbeda dengan pemuda di desanya itu mengapa dia sangat istimewa berada di desa itu saking merasa suami istri itu bukanlah orang yang pantas untuk merawat bayi itu hingga sekarang belum diberikan nama bahkan pernah ketua desa juga ingin memberikan nama hanya tetap saja dia juga merasa tidak ada yang pantas untuk bayi tersebut hingga dia menjadi pemuda tanpa nama satu hari pemuda rupawan mengajak kepada orang tua yang telah mengasuhnya untuk berburu seumur hidup dia memang tak pernah berburu semasa hidupnya orang tua itu hanya menangkap ikan di sungai pemuda rupawan itu sangat takjub ketika memasuki hutan termasuk orang tua yang telah merawatnya banyak sekali hewan-hewan yang dijumpainya dan hewan-hewan itu sangat indah dan lincah Aki lihatlah itu binatang apa yang indah di atas pohon itu seharus pemuda rupawan ketika melihat burung berbulu warna-warni yang Aki tahu itu adalah cium jawabnya Aki cium tiba-tiba ada seekor monyet yang loncat-loncat dari pohon ke pohon besar lainnya dan membuat burung itu terbang tinggi monyet yang bertanger di atas pohon yang paling tinggi seolah-olah tak terganggu akan kedatangan mereka nah itu apa Aki oh itu adalah wanara wanara Aki iya pemuda itu lama berpikir matanya terus mengawasi monyet itu hatinya sangat tergelitik menyaksikan tingkah laku monyet yang sangat tidak peduli akan kedatangan mereka seolah hidupnya telah diliputi kebahagiaan Aki selama ini aku belum pernah berdi dimilih memiliki nama baik-baik mana jika namaku dinamakan cium wanara sejenak mereka saling pandang rupanya pemuda ini memang cerdas dia dapat berpikir dan menganalisa apa yang ada di sekitarnya padahal dia tidak pernah berguru pada seorang pertapa sungguh dia memang anak yang berbakat orang tua itu akhirnya menyetujui nama itu hingga sampai ke rumah setiap orang diberitahu bahwa pemuda rupawan itu telah memiliki nama yaitu cium wanara penduduk desa semakin menghormati cium wanara dia memang berbeda dengan yang lain sehingga ini mengakibatkan cium wanara merasa bahwa dirinya bukan dari darah ini dia masih penasaran apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya lalu dia pun bertanya kepada orang tua yang merawatnya rahasia apa Aki sebenarnya yang ada pada diriku orang tua itu terdiam mungkin sudah saatnya dia mengatakan yang sebenarnya terjadi diceritakanlah semua peristiwa penemuan bayi itu yang tersangkut di koramba setelah mendengar itu cium wanara berpikir sejarah lalu memutuskan untuk pergi ke negeri asalnya orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh apa aku tak keberatan jika aku pergi ke Galuh pergilah nah temukan asal usulmu jangan lupa disini jadilah seorang yang berbudiluhur siung wanara berpermitan untuk pergi ke Galuh namun sebelum pergi dia dibekali sebutir telur ayam dan akib balagantang berpesan bahwa telur tersebut jangan dimakan tapi carilah seekor unggas untuk mengeraminya sebab kehidupan lebih berharga dari kematian jika telur menetes dan menghasilkan ayam maka ayam itu akan menolongnya dalam kehidupan sebaliknya jika telur itu dimakan maka akan merasa kelaparan sepanjang hidup sebab makan adalah simbol gerakusan namun dalam perjalanan menuju Galuh cium wanara tersesat di tengah hutan larangan semakin dia berjalan semakin dia masuk ke dalam hutan pohon-pohon tinggi menjulang batu-batu curam dan ilalang-ilalang terhampar cium wanara terus berjalan sebelum matahari terbenam ia tidak ingin bermalam di hutan namun takdir berkata lain malam telah tiba dan dia memutuskan untuk mencari goa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati